Operasi Barbarossa adalah sebutan sandi operasi militer Nazi untuk menginvasi Uni Soviet pada Perang Dunia II. Sebutan Barbarossa diambil dari nama seorang Kaisar Romawi Suci yang menjadi pemimpin pada Perang Salib Ketiga pada abad pertengahan. Negara yang terlibat untuk invasi ini adalah Nazi Jerman, Rumania, Finlandia, Italia, Hongaria, Slovakia, dan Kroasia. Tujuh negara ini bergabung untuk menaklukkan Uni Soviet yang seorang diri. Invasi ini dimulai pada tanggal 22 Juni 1941. Lebih dari 4,5 juta tentara dari kekuatan Poros menyerbu Uni Soviet sepanjang 2.900 km. Persiapan untuk operasi militer itu sendiri berlangsung hampir 1 tahun, dari musim semi tahun 1940 sampai musim dingin tahun 1941. Dan berikut ini adalah kronologi operasi Barbarossa selengkapnya. Pada awal tahun 1925, Hitler sebenarnya sudah membuat rencana akan menyerang Uni Soviet. Dan ia menyatakan bahwa rakyat Jerman membutuhkan ruang untuk hidup dan membutuhkan sumber daya alam yang lebih. Kemudian hal ini harus dicari di timur. Kebijakan rasial Nazi Jerman ini menyatakan bahwa Uni Soviet dihuni oleh etnis Slavia dan telah dikuasai oleh paham Yahudi Bolsefisme. Di dalam sebuah catatan Hitler, ia menyatakan bahwa takdir Jerman adalah kembali ke timur seperti pada 600 tahun yang lalu. Dan akhir dominasi Yahudi di Rusia juga akan menjadi akhir bagi Rusia sebagai suatu negara. Dengan demikian, kebijakan Nazi adalah untuk membunuh, mendeportasi atau memperbudak Rusia dan populasi Slavia lainnya dan mengisinya kembali dengan bangsa Jermanik. Jerman dan Uni Soviet juga pernah menjadi sekutu dalam invasi ke Polandia dan melakukan perjanjian. Yaitu perjanjian Molotov-Ribbentrov, yang berisi tentang kesepakatan pembagian wilayah Polandia antara Jerman dan Uni Soviet sebelum invasi dilakukan. Perjanjian ini mewejutkan dunia, karena kedua negara ini sebenarnya saling bermusuhan, dan ideologi mereka pun saling bertentangan. Sebagai hasil dari perjanjian itu, Nazi Jerman dan Uni Soviet memiliki hubungan diplomatik yang cukup kuat, dan hubungan ekonomi yang penting. Mereka juga sempat melakukan kesepakatan dagang. Tapi sebenarnya, kedua negara ini saling curiga terhadap satu sama lain. Lalu Jerman melakukan perjanjian tripartit dengan Jepang dan Italia. Pada perundingan tersebut, diusulkan agar Soviet juga masuk ke Blok Poros. Namun Uni Soviet menawarkan perjanjian tandingan pada Jerman, dan Jerman tidak menjawab penawaran itu. Kemudian ketika kedua negara ini mulai perbenturan di Eropa Timur, timbulah konflik dalam beberapa isu terbuka. Walaupun saat itu mereka telah menandatangani perjanjian perbatasan dan kesepakatan dagang. Nazi sering menekan Soviet saat melakukan propaganda terhadap orang Slavia. Isi dari propagandanya adalah Jerman mengklaim bahwa tentara merah sedang bersiap-siap untuk menyerang orang Slavia. Lalu di musim panas tahun 1940, saat Jerman mengalami krisis bahan baku dan ditambah munculnya potensi benturan dengan Uni Soviet atas wilayah di Balkan. Akhirnya Jerman berpikir bahwa invasi kepada Uni Soviet adalah solusi satu-satunya. Akhirnya pada tanggal 5 Desember, Hitler menerima rencana militer untuk invasi dan disetujui. Lalu pada tanggal 18 Desember tahun 1940, Hitler menandatangani direktif perang nomor 21 kepada Komando Teringe Jerman untuk operasi dengan nama Sandi, Opasi Barbarossa, yang menyatakan, Wehrmacht Jerman harus siap untuk menghancurkan Rusia dalam kampanye yang cepat. Pada awal operasi, Wehrmacht dibawah pimpinan Adolf Hitler memenangi berbagai pertempuran dengan strategi Blitzkrieg-nya. Bahkan pasukan Jerman saat itu dapat menekan Soviet sampai jarak hanya beberapa kilometer dari kota Mokswa. Pasukan Jerman mampu menghancurkan pasukan pusukan Uni Soviet, namun gagal memperhitungkan kemampuan Uni Soviet untuk secara terus-menerus mengirim bala bantuan dari timur. Joseph Stalin juga menarik pasukan Uni Soviet dari Siberia untuk mempertahankan Mokswa. Namun kemenangan Nazi pun berubah ketika musim dingin Rusia tiba, kini posisi Soviet berada di atas angin, dan serangan balik Uni Soviet di tengah musim dingin akhirnya berhasil mematahkan tujuan utama operasi Barbarossa. Saat itu Hitler mengharapin kemenangan yang cepat, sehingga dia tidak mempersiapkan untuk perang yang berkelanjutan di tengah musim dingin Rusia. Dan hasil dari operasi ini adalah Jerman gagal mencapai tujuan utamanya untuk menduduki kota Mokswa. Tapi Jerman berhasil merenggut wilayah Uni Soviet yang luasnya sekitar 500 ribu meter persegi dan termasuk beberapa kota-kota penting di dalamnya. Jerman mencapai tujuan utamanya untuk mencapai tujuan utamanya. 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 Jerman mencapai tujuan utamanya untuk mencapai tujuan utamanya.